Lebih dari 100 orang yang sudah melarikan dari bangunan ini, penjara ini. Ini blok 5, ini tindak kriminal lebih di atas dari yang tadi kita lewatin. Di belakangku ini, ini adalah penjaranya Al Capone. Ini suasana dalam penjaranya Bos Mafia. Jadi ini penjara kelas atas. Ini seperti ini dalamnya. Jadi ini aku lagi ada di dalam di mana tempat kongresnya diadakan gitu loh. Terima kasih telah menonton! Wow, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di video vlog WM Hidayat. Hari ini aku lagi ada di kota Piladilpia, negara bagian Pensilvania. Jam 10 pagi dengan suhu 2 derajat Celcius. Oh sekarang 3 sih, nih. Sekarang 3, paling hangat nanti jam 2 cuma 6 derajat Celcius. Nah, jadi dulunya USA deklarasinya di kota ini. Jadi 13 koloni melawan penjajahan bangsa Inggris terakhir di sini. Dan sekarang aku akan mengajak teman-teman ke salah satu penjara yang sangat terkenal ataupun sangat mengerikan di masanya. Dan sekarang sudah menjadi destinasi wisata. Namanya adalah Eastern State Penitentiary. Ada di depanku persis ini. Wah, sudah kayak benteng kan? Ini dia. Penjaranya. Eastern State Penitentiary. Jadi sudah kayak kota lalu ada plus-plusnya itu dalam penjaranya. Wow, penjara ini dimulai tahun 1800-an sampai 1900-an. Jadi sudah 100 tahun beroperasi dan akhirnya tutup. Kita akan masuk karena ada yang bilang penjara ini seram. Dan di website ataupun di Google itu penjara ini merupakan 10 penjara terseram dan mengerikan lah. Jadi aku ingat banget waktu pergi ke Alcatraz di San Francisco. Itu lebih mengerikan. Karena apa? Ya mungkin lebih mudah daripada penjara ini. Tapi lebih mengerikan. Alcatraz itu letaknya ada di tengah-tengah laut. Tengah-tengah laut itu. Dengan dikelilingin air yang sangat arus yang deras dan dingin. Bahkan selama berpuluh-puluh tahun nggak ada yang melarikan diri. Tapi akhirnya ditutup karena aibnya terbongkar gara-gara tiga orang yang melarikan diri. Kalau kalian belum nonton vlog khusus Alcatraz di San Francisco silahkan nonton. Linknya aku taruh di bawah deskripsi. Seru banget di sana. Bener-bener vibe-nya kerasa lah. Dan sekarang kita akan mengeksplore Eastern State Penitentiary ini. Dulunya ada satu boss mafia yang terkenal nih. Mungkin teman-teman pernah mendengar. Namanya ada Al Capone. Dulu pernah masuk sini. Lalu dipindahin ke Alcatraz juga pernah. Karena parah sih itu boss mafia dari Chicago. Jadi kita lihat aja seberapa menakutkan di dalam ini. Ini kalau dari luar aja udah kayak benteng tuh loh. Ya ini benteng luarnya. Dan lebih dari seratus orang yang sudah melarikan dari bangunan ini. Penjara ini. Ada yang dibunuh langsung. Ada yang berhasil melari. Tapi ada yang ditangkep juga. Tapi selama ini yang paling menyeramkan atau yang susah untuk lari itu dari Alcatraz. Karena emang di tengah laut gitu loh. Ini malah aku jadi inget Alcatraz itu kayak impel down. Kalau di dunia One Piece. Karena emang letaknya di tengah laut. Dikelilingin oleh arus. Ikan-ikan buas. Kalau kalian nonton-nonton lah ya. Sekarang kita akan mengeksplore Eastern State Penitentiary ini. Oke. Kita masuk aja yuk. Ini suasana. Di belakang. Harus mengelilingin ternyata. Aku salah. Gak apa-apa. Kita jalan-jalan area sini. Ini suasana di depan nih. Apartemen-apartemen area sini. Di daerah pusat kota ini. Tengah-tengah persis. Di Piladel Pia. Nanti setelah video ini. Mungkin kita bakal eksplore juga di Independence Hall-nya. Karena dulu deklarasinya itu ada di Independence Hall. Dan ada bel Liberty itu. Dengan kebebasan lah. Nanti kita akan eksplore semuanya. Piladel Pia. Bahkan ada juga sisi buruk. Dari negara bagian Piladel Pia inilah. Kita masuk aja dulu. Ke penjaranya. Oke teman-teman. Jadi ini aku sudah ada di depan penjaranya. Gerbang masuknya. Tadi itu aku tuh dari sana. Udah jelas-jelas disana tinggal kesini ya. Eh malah ngelilingin muter. Sampai kesini. Parah. Nih jadi. Turnya itu bisa. Setiap hari. Dari jam 10 pagi sampai jam 10.05. Kita masuk aja yuk. Karena cuaca di dalam. Eh di luar tuh dingin banget gitu loh. Hai. Boleh aku dapat jasben ciket? Sudah tentu. Ini akan be 23 dolar. Ini dari awalnya dulu. Seperti ini. Eastern State Penitensury. Pada foto di guide. Kita ambil map. Seperti ini. Oke jadi harga tiketnya itu 23 dolar. Ini aku kayaknya gak boleh teriak-teriak. Aku bakal ganti dulu microphone. Biar taruh sini ya. Bentar. Ini vibe-nya. Untuk değ. Biar tapi. Biar. Biar. udah dapet audionya jadi tinggal ngikutin aja petunjuk audionya dan apa yang dijelaskan di audio tuh suruh start audio sekarang Oke temen jadi ini aku sudah pakai headphone-nya tinggal ngikutin arah panduan dari ini apa yang dijelaskan aku bakal sampaikan juga dan dari mapnya ini ada beberapa bloks ataupun blok satu blok dua blok tiga jadi tergantung mereka krim tidak kriminalnya seperti apa dan bakal dimasukkan ke blok mana seperti itu kita bakal lihat seberapa besar penjara ini vibenya seperti apa kita masuk aja yuk ini dari depan nanti kita bakal audio turnnya bakal jalan ke sana ya kita lihatin dulu dari depan waduh tampang-tampangnya seperti ini kita jalan yuk lihat nih ini kalau batunya sih dilihat keras banget batu-batu lama ini kalau dari luar eh dari atas sorry jadi bentengnya lalu blok satu blok dua blok tiga jadi seperti ini di dalamnya yang bikin aku penasaran dari penjara ini adalah ruangannya tuh seperti apa gitu loh apakah Alka pun penjaranya mewah padahal itu bos gangsternya gitu loh bos mafia seperti apa penjaranya kita lihat aja jadi aku pernah inget juga gitu loh saya pernah denger dan baca itu di suatu negara tuh juga ada para koruptor itu penjaranya lebih mewah daripada mereka yang mencuri ayam mereka yang mencuri ini itu malah lebih sengsara daripada para koruptor bahkan ada juga saya lupa juga dari negara mana itu ada yang bisa udah diketok 15 tahun penjara eh ternyata dapat diskon jadi 3 tahun udah keluar karena berberi laku baik saya lupa itu dari negara mana itu aduh yuk kita mulai eksplornya yuk penjara di Eastern State Penitentiary ini kalau dilihat dari tingginya ini kayak tinggiku lah tinggiku cuma 160 sekian nah 162 ini ya sekitar-sekitar ini kalau untuk orang Amerika ini kan pendek banget gitu loh kalau orang Asia mah oke aja gitu ini kelas-kelas biasa penjara-penjara untuk kelas biasa jadi ada beberapa film atau movie yang menggunakan latar belakang ini ada juga yang uji nyali karena disini juga ada yang doyan fight hantu bahkan di Amerika tuh banyak tempat-tempat seperti ada Queen Mary lalu sekarang juga ada Alcatra selalu seperti penjara ini banyak sebenarnya tempat-tempat yang dijadikan untuk film-film ataupun uji nyali lah rumah Anabel Conjuring masih ada Aduh gelap banget ini Hai ini Hai enggak tahu lebih besar atau lebih sempit dari penjara Indonesia karena aku juga enggak pernah lihat secara langsung penjara Indonesia gitu loh di sini juga diadakan event seperti Halloween yang suka party malam-malam tur malam pun juga ada khusus enggak semua bulan ada jadi bulan Oktober pasti adanya jadi five-nya lebih berasa ketika tur malah hari ini jalan Hai anjir ada orang di dalam dan itu jadi seperti ini jangan kanggu deh kaget tadi aku oke jadi masih penjara kelas-kelas yang kriminalnya tidak terlalu kejam lah kita bakal ke blok berikutnya Hai ini kalau weekday ini kan sekarang aku weekday tuh hari biasa enggak terlalu ramai tapi lebih 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 ada orang lewat bayangin tiba-tiba ada orang lewat di depan ini kalau malam-malam sendirin kayak aku jalan gini atau enggak ya ketar-ketir ini cukup besar kalau ini malahan Hai jadi setiap kamar itu mendapatkan toilet masing-masing sekarang kita ganti blok oke aku lihatin dulu deh nih ini lebih atas lagi seperti ini penjaranya Hai dari tahun 1954 nih fotonya jadi ini aku ada di tengah-tengah pusat kota eh pusat penjaranya jadi bisa ke blok satu dua tiga empat lima enam jadi disini total tuh sembilan bloks ini sangat cocok untuk kalian penggiat uji nyali yang mau merasakan vibenya malam-malam pasti lebih berasa aku yang sendirian jalan sendirian siang-siang aja udah kayak ketar-ketir lihat ada orang lewat langsung ini blok lima ini tindak kriminal lebih di atas dari yang tadi kita lewatin tapi sayang kita tidak bisa lebih masuk ke dalam karena di kunci dari luarnya nanti kita bakal ke bangunan sebelah sana di blok sini juga sama di kunci juga tolong penjara ini sebenarnya cukup murdh juga ya karena setiap sel itu cuma satu orang mungkin di negara kita tuh satu sel tuh bisa dua tiga orang tergantung sih tindak kriminalnya kayak gitu loh mungkin yang tindak kriminal ada orang dalam dikasih kamar yang mewah beda dengan orang yang kriminalnya karena biasa padahal tapi dapet siksaannya lebih kejam ini dia Alkapon ketika di penitensiri penitensiri bos mafia jalannya nyantai gitu ya kita akan jalan ke kamarnya Alkapon kalau ini kenapa ada lampunya ya ini lebih sempit sih di belakangku ini ini adalah penjaranya Alkapon selalu diputar musik kesukaannya dia ini dia saya takut ini tanganku aku masukin kalau ada yang nari kan enggak lucu gitu loh apalagi ketika malam-malam ini suasana dalam penjaranya bos mafia dari Chicago yang dipindah-pindah penjaranya sinilah lalu ke Alcatraz lah nyaman banget dapet dua tempat tidur bisa gonta gantian udah mewah kan ini lagunya terngiang-ngiang ini bahaya tuh rokok cerutunya dia dikasih buku-buku kenapa aku malah lebih serem sama lagunya ya dan akhirnya meninggal di tahun 1947 setelah dari beberapa penjara dia merasakan banyak penjara loh dia tuh Tuh atau Terima kasih telah menonton! 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 18 dolar kalau ini city ini 28 pemberhentian nah jadi seperti ini nih stop stopnya kalian bisa turun keliling naik lagi turun keliling kayak gitu sih mungkin setelah ini kita bakal naik yuk kita keliling aja naik bis keliling kota gila ini makin siang kenapa merinding ya ini aduh karena biasa tinggal di west dengan suhu paling 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 dinginnya itu ya kalau saat ini 15 18 dan sekarang disini jadi 4 paling hangat cuma 6 kayak gitu lah makanya orang orang tuh suka tinggal di California karena emang hangat walaupun musim dingin tetep hangat gitu lah apalagi orang Asia pasti yaudah pada pengennya tinggalnya di California gak ada musim salju ini belum turun salju sih ini 2 minggu lagi mungkin bakal turun salju ini nama jalannya Independence Mall kita bakal kesana itu kalau ke Old City lurus nanti kita juga ke Liberty Bell nya ke kiri oke kita masuk dulu ini suasana di bagian luarnya kalau kalian lihat ini adalah patung dari presiden pertama di USA namanya Josh Washington kita bakal masuk ke dalamnya dan disini penjagaannya cukup ketat ya banyak sekali polisi yang menjaga area sini ini jalan-jalannya vibe nya tuh kayak emang bener-bener kota lama gitu loh di Semarang pun tuh juga ada namanya kota lama kota lama Semarang suasananya masih seperti di Belanda kayak kota bener-bener lama lah karena pake puffing kayak gini ya belum di aspal dan disebelah sini tamannya nanti kita bakal ke Liberty Bell nya baru ke beberapa tempat lainnya lah ini kita bakal masuk ke gedung Independence Hall nya tuh yang jaga keamanan yuh beset dah oke jadi setelah keluar dari pemeriksaan yang penting gak bawa senjata tajam aman lah kayak gitu lah wow ini suasananya pohon-pohon pada kering semua ya karena emang setelah musim gugur bentar lagi musim dingin ya sebenernya udah masuk musim dingin tinggal saljunya aja ini bangunan lama ini beberapa tahun ratus tahun yang lalu disinilah disinilah dimulai dideklarasikan ini bahkan aku gak tau apakah di Indonesia aduh ada hewan tuh apakah di Indonesia dulu kan deklarasinya Indonesia kan ada di di Jakarta apakah tempatnya tuh masih ada karena aku emang jarang banget ke Jakarta apakah masih ada mungkin bisa dijadikan apa ya kayak study tour anak-anak biar tau lah sejarah Indonesia tuh seperti apa karena ya saya yakin mungkin anak-anak zaman sekarang tuh susah untuk belajar sejarah intinya jangan sampai dilupakan sejarah Indonesia lah dan disinilah 13 koloni yang melawan bangsa Inggris sebenernya Inggris itu disini tuh sudah dari tahun 1500an lah tapi penjajah sebelumnya tuh juga ada gitu loh seperti Christophus Colambustip itu kan dari bangsa ya maksudnya dia ngikut dari bangsa Spanyol berlayar kesini udah menjajah dari tahun 1400an baru dilanjut bangsa French bangsa Inggris tapi yang terakhir kan jadi bangsa Inggris dan akhirnya 13 koloni melawan bangsa Inggris dan dideklarasikan di 4 Juli 1776 jadi temen-temen kan tau lah kemerdekaan Amerika tuh diperingati selalu setiap di 4th of July atau Juli 4 dimulai dari 776 itu awal dimana kemerdekaan dimulai tapi sebenernya apakah bener-bener merdeka gitu loh intinya itu sebenernya tuh yang kasihan itu apa bangsa-bangsa suku pribumi atau suku natif Amerikanya yang sampai sekarang itu sangat sengsara karena apa mungkin sampai sekarang di tahun 2023 semua yang tinggal di US ini suku asli natif Amerikanya tinggal 3% atau 2% lah bahkan sedikit banget di bawah 5% itu mereka pada tinggal di Alaska mungkin Tanah Merah seperti California, Utah, Arizona kayak gitulah kasihan mereka jadi jangan sampai lah bangsa Indonesia terpecah belah nanti sukunya hilang mungkin temen-temen juga tau Australia tuh yang mungkin bisa dikenal dengan suku kulit putih padahal suku aslinya adalah Aborigin yang sekarang tinggal di bawah 5% saja sama parah mungkin beberapa negara lain juga sama dimana suku aslinya dibantai oleh pendatang ini Indonesia lagi heboh-hebohnya nih gara-gara suku atau etnik dari Rohingya itu ya takutnya mungkin Indonesia kedepannya seperti ini atau kayak gimana gak tau lah yang penting sih kalau kita pendatang itu tuh setidaknya berperilaku baik loh udah pendatang berperilaku kurang ajar itu yang salah itu yaudah kita masuk aja yuk jadi mungkin temen-temen penasaran 13 koloni yang melawan bangsa Inggris itu pada waktunya itu siapa itu tuh 13 state jadi 13 negara bagian kalau temen-temen tau sekarang kan di Amerika atau di USA itu ada 50 negara bagian tuh dimulai dari Delaware lalu Maryland lalu Philadelphia salah satunya 13 state itu 13 state yang tertual lah yang melawan bangsa Inggris pada waktu itu dan akhirnya semakin kesini semakin maju semakin maju semakin bukan maju sih semakin bergabung negara-negara bagian lainnya seperti Texas suruh gabung lalu California suruh gabung lalu negara bagian sana sini suruh gabung dan akhirnya sampai sekarang 50 negara bagian itu yang terakhir itu Hawaii atau Alaska ya saya lupa bahkan mungkin temen-temen Hawaii ini salah satu apa ya living cost dengan yang sangat tinggi bahkan beli rumah di sana itu mahal ya baru keduanya itu California sih dan suku asli dari Hawaii ini 11-12 kayak Indonesia lah jadi suku aslinya itu Polynesia itu 11-12 kayak Indonesia dan di Hawaii itu bener-bener kayak astri lalu cuaca enak pohon-pohon kelapa-kelapa kalau kalian belum nonton vlog Hawaii kalian silahkan nonton deh ini nanti kongresnya jam 20 menit sih nanti jam 1 jadi masih 15 menit kita baru bisa masuk ya kita duduk aja sambil cerita nah jadi seperti itulah jadi USA itu dimulai dari sini 13 koloni baru minta negara bagian yang lainnya suruh gabung suruh gabung kayak gitu dan akhirnya 50 negara bagian kayak gitulah mungkin bakal minta suruh gabung mana lagi wah parah sih nah mungkin setelah dari Independence Hall ini kita bakal jalan ke Liberty Bellnya jadi dimana dibunyikan Bellnya dengan tujuan untuk kebebasan lah kebebasan untuk berpendapat ngapain aja demokrasi seperti itulah oke kita masuk ini seperti ini dalamnya jadi ini aku lagi ada di dalam dimana tempat kongresnya diadakan gitu loh dari perwakilan setiap date disini lalu nama-nama seperti George Washington lalu banyak saya lupa presiden yang ketiga namanya ini jadi dulunya tuh disini diadakannya dan presiden yang ketiga itu yang membikin deklarasinya lah yang menata semuanya jadi seperti ini dalamnya dan sempat sama lah sempat perang juga kayak gitu oke jadi sudah masuk jadi di dalamnya ini adalah tempat konferensi dimana semua negara bagian duduk disitu termasuk presiden satu dua tiga kayak gitulah dan sekarang kita coba masuk ke bagian dalamnya oke jadi aku udah keluar dari Independence Hall nya ini kalau kalian mau tour ditemenin sama tour guide nya Pak Pak Ranger nya itu itu cuma bayar satu dolar jadi kalian bisa masuk ke gedung-gedung nya seperti itulah dan ini nih ini patung Pak Washington George Washington presiden pertama USA dan sekarang tuh Joy Biden tuh berarti keberapa ini ke 46 lah Joy Biden berarti ke 46 karena Trump ke 45 ya jadi sudah 46 pak presiden di USA ini kita sekarang meluncur ke Liberty Bell nya karena emang cukup bersejarah juga kalau temen-temen tau itu yang patung Liberty nya itu kan di New York kalau Liberty Bell nya disini itu membawa buku dan obor bukunya tuh bertuliskan 4 Juli 1776 itu kemerdekaan sini jadi kalau secara detail bisa kelihatan lah dan obor nya itu melambangkan kepebasan jadi vlognya silahkan nonton aku sudah menyebrang dan berjalan di area patung Liberty New York City sekarang aku akan mengajak temen-temen jalan ke Liberty Bell nya ini masalahnya cuaca dingin tuh tangan ku tuh kalau megang kamera atau di luar zaket tuh kedinginan aduh oke deh kita langsung meluncur ke lokasinya aja yuk Liberty Bell nya no ticket oke 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 jadi lumayan tiket gratis sebenarnya Independence Hall nya juga gratis tapi kalau mau pakai jasa tour bayar 1 dollar tapi kalau gak mau jasa tour gak masalah jalan sendiri aja jadi hitungannya gratis dan ini kita akan masuk jalan ke Liberty Bell nya ini kenapa banyak sampah tuh kemana arahnya oh masuknya sini ini kita masuk lewat sini bakal ada pemeriksaan oke jadi antri dulu nih rame banget tapi hangat di dalam daripada di luar oke jadi setelah selesai pemeriksaan ini kita udah masuk kita dari sini dulu deh perancangan pembuatan semuanya dimulai dari sini ini tadi yang bangunan yang kita datangin dari 1753 sampai 2003 udah retak nih retakannya jadi bunyi dari lonceng ini melambangkan kebebasan dari bangsa-bangsa yang tinggal di sini makanya sekarang itu USA itu ingin semua suku atau etnik itu bisa tinggal di sini makanya ada juga program program bagi-bagi green card setiap bulan Oktober jadi setiap negara bisa mengikuti setiap orang bisa mengikuti kalau kalian pengen tinggal di sini atau kerja atau apapun secara legal dapetin green card kalian bisa daftar setiap bulan Oktober tapi beberapa negara itu yang sudah banyak yang tinggal di sini itu di stop atau negaranya gak bisa available lagi tapi Indonesia masih bisa karena masih sedikit orang-orang Indonesia yang tinggal di sini hitungannya jadi masih bisa lah ini udah kayak Big Mom Big Mom kalau di One Piece 2 semua pengen rush satu bersama seperti itulah nah kita sekarang udah ada di lonceng Liberti nya di Karena itu tidak penting, kita tidak memiliki banyak dokumen tentang ketika itu berlaku. Tapi kita bisa membuat keberadaan yang terbaik untuk berlaku pada saat itu. Dan kemudian keberadaan hairline kedua itu berlaku pada Februari 23. 1846, kali terakhir itu tidak salah. Jadi ini adalah simbol libertinya agak gitu lah. Kebebasan gitu lah. Yang waktu itu sering dibunyikan. Jadi setelah deklarasi itu lebih dari 200 surat disebarkan ke setiap negara bagian. Udah keluar lah jadi seperti inilah suasananya. Di Philadelphia yang dulunya pernah menjadi ibu kota Amerika. Dan sekarang ibu kota Amerika itu ada di Washington DC. Jadi mungkin setelah aku baca itu ada yang bilang 8 kali pindah kota. Lalu 9 kali ibu kotanya berpindah lah. Kayak gitu lah. Kurang tahu tepatnya berapa kali Amerika itu sudah pindah ibu kota ya. Kalau di Indonesia kan berapa kali tuh. Yang pernah menjadi ibu kota itu Jakarta pasti. Lalu Yogyakarta, Birien Aceh, Bukit Tinggi, Sumatera. Lalu ini akan pindah lagi ke Kalimantan lah. Jadi seperti itulah. Mantep lah ini suasananya. Tapi tahu nggak sih Philadelphia yang terkenal dengan identik bangunan-bangunan lama orang-orang yang bisa dibilang oke lah. Kayak gitu tapi ada juga sisi lainnya dari kota ini. Ada di jalan Avenue Kensington. Mereka sekali pecandu-pecandu obat-obatan, drugs kayak gitu lah. Nanti mungkin beberapa video kedepannya aku akan mengajak teman-teman melihat kesana ya. Efek-efek dari pengguna obat-obatan lah. Dan sekarang kita jalan kesana yuk. Kasian orang-orang asli pribumi selalu terjajah. Jangan sampai Indonesia terulang kembali. I'm free now. Jadi kita masih bersyukur lah bangsa Indonesia itu sukunya masih banyak. Banyak budaya, banyak suku, banyak makanan Indonesia. Aku masih nggak bisa bayangin ketika kita dijajah Jepang. Jepang itu lebih berbahaya daripada Belanda loh. Untungnya kita itu dijajah Jepang hanya beberapa tahun. Tapi emang bener-bener meninggalkan bekas sih. Tapi nggak selama kayak di Belanda. Itu bayangin ketika dijajah Jepang mungkin suku-suku kita bakal banyak yang dibantai. Banyak yang lebih mengerikan pokoknya Jepang intinya lah. Jangan sampai kayak Amerika ini suku aslinya tinggal lebih di bawah 5%. Lalu Australia di bawah 5%. Dan beberapa negara lainnya yang suku aslinya malah hilang kayak gitu loh. Jangan sampai kita terpecah belah. Pokoknya kita tetap bersatu apapun masalahnya. Jangan sampai Indonesia terpecah belah. Oke, kita jalan kemana lagi? Kalau kalian tahu ini adalah hari rayanya orang-orang Israel, orang-orang Jewish. Hanukkah namanya. Kalau di Kristen ada Christmas. Muslim ada Lebaran. Kalau mereka itu Hanukkah. Ini kasian banget. Dingin-dingin loh ini loh di luar. Oke teman-teman. Jadi mungkin videonya kayak gitu aja dulu. Jadi thank you banget untuk kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir ya. Jadi seperti itulah suasana di kota Dilpia. Tepatnya di Independence Hall sama Liberty Loncengnya. Dimana kota ini dulunya pernah menjadi buku kota Amerika. Dan sekarang ya seperti inilah. Dan di deklarasikannya di sini. Jadi aku bakal kuliner setelah ini. Tapi kita ke kampung Indonesia. Tapi kita ketemu di video selanjutnya ya. Kita bakal keliling kampung Indonesia. Oke stay tune aja. Aku Emidat. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax